Tau dulu dia jago bulu tangkis, gak tau. Kayaknya semua jodoh pemain bulu tangkis tuh gak tau ya. Sejak berakhirnya Olimpiade Tokyo 2020, pemberitaan mengenai atlet bulu tangkis Indonesia sedang menjadi trending di berbagai media. Lahannya dari segi prestasi, kehidupan pribadi para atlet termasuk pasangannya juga sedang hangat diperbincangkan. Kalian pasti pada penasaran dengan sosok pasangan para atlet bulu tangkis kita. Nah, biar gak penasaran lagi, berikut ini adalah 10 pasangan atlet bulu tangkis Indonesia. Susi Susanti Mendengar nama Susi Susanti, pasti kalian sudah tidak asing lagi kan? Yap, dia adalah Perai Medali Emas Pertama Tunggal Putri Bulu Tangkis Indonesia di Olimpiade Barcelona 1992. Sekaligus istri dari Perai Medali Emas Pertama Tunggal Putra Bulu Tangkis di Olimpiade Barcelona 1992. Alan Budi Kusuma Wits, pengantin gold medals Olimpiade nih! Wanita dengan nama lengkap Lucia Francisca Susi Susanti Hadi Tono ini, resmi menikah dengan Alan Budi Kusuma pada tahun 1997. Dari pernikahan tersebut, keduanya telah dikaruniai tiga orang anak. Sudah pensiun menjadi atlet, kini Susi Susanti hidup harmonis dengan suami beserta tiga anaknya. Hmm, panutan banget kan? Ami Gumelar Perai Medali Emas Tunggal Putra Bulu Tangkis di Olimpiade Athena 2004, Taufik Hidayat, akhirnya melepas masa lajangnya pada 4 Februari 2006. Dengan menikahi putri seorang jenderal TNI Agum Gumelar, yaitu Ami Gumelar. Sosok Ami Gumelar dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan juga lembut. Parasnya yang cantik, juga menjadi idola para netizen. Bahkan di usianya yang ke-39, Ali-Ali terlihat semakin tua. Ami justru kian cantik dan mempesona. Hal ini terlepas dari selera fashion Ami yang cukup keren, stylenya masih kekinian, meski hampir menginjak usia kepala 4. Tak dipungkiri, ibu dari Natarina Alika dan Nayu Tama Prawira ini terlihat awet muda bak remaja. Wah, King Bekhen emang gak salah pilih istri ya? Bahagia selalu ya! Sandiani Arief Sandiani Arief merupakan istri dari Perai Medali Emas Ganda Putra Bulu Tangkis di Olimpiade Beijing 2008. Hendra Setiawan Sandiani Arief atau yang lebih populer di Sapa Sansan ini dinikahi oleh Hendra Setiawan pada 9 Oktober 2011. Dari pernikahan tersebut, Sansan dan Hendra dikaruniai tiga orang anak mengemaskan yang bernama Richard Heinrich Setiawan, Rachel Haley Setiawan, dan Russell Howard Setiawan. Sansan pun banyak menghabiskan waktunya mengurus ketiga buah hatinya. Gak cuma anak, tapi sang suami juga dong. Meskipun sibuk mengurus ketiga buah hatinya, sebagai istri dari seorang atlet profesional, Sansan selalu memberikan dukungan kepada sang suami saat sedang bertanding. Michelle Nabila Herminch Michelle Nabila Herminch adalah sosok wanita cantik yang selalu setia mendampingi Tontowi Ahmad. Peraih medali emas ganda campuran bulu tangkis di Olimpiade Rio de Janeiro 2016. Owi dan Michelle resmi menjadi suami istri pada 2 Agustus 2014 silam. Di usia tujuh tahun pernikahannya, kini keduanya telah dikaruniai dua orang putra, bernama Danish Arsenio Ahmad dan Arsya Alvarazel Ahmad. Di awal pernikahannya dengan Owi, sosok Michelle sempat mencuri perhatian karena parasnya yang cantik. Keturunan bule, kayaknya kecantikannya emang beda ya, si So Beauty. Kini ibu dari dua anak ini telah memutuskan untuk berhijab. Wah, Mbak Michelle makin cantik aja nih. Gimana Bapak Owi gak makin cinta coba? Felix Jimin Felix Jimin merupakan seorang pengusaha yang menjalankan bisnis perhiasan. Ia merupakan Direktur Swan Jewelry yang telah memiliki sejumlah toko tersebar di beberapa mal di Jakarta. Selain itu, Felix juga memiliki bisnis di bidang kuliner dan pesen. Pebisnis muda nantampan ini merupakan suami dari peraih medali emas pertama Olimpiade Ganda Putri Bulutangkis Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020. Siapa lagi kalau bukan Grace Siapoli? Felix dan Grace resmi menjadi suami istri setelah mengikat janji sehidup semati pada 23 Desember 2020 lalu. Keduanya resmi menikah setelah melalui lika-liku percintaan sekitar 6 tahun. Wah, lama juga ya? Kalau gitu langgang selalu ya untuk keduanya. Christine Novitania Wanita cantik yang kini memutuskan berhijab ini merupakan istri dari Muhammad Ahsen. Tak banyak informasi mengenai istri pebulu tangkis akrab di Sapa Babah ini. Tapi Mimin punya info menarik nih, meskipun kerap tampil feminim, ternyata Christine hobi main basket lho. Wah, istrinya Babah keren juga ya. Pasangan yang sama-sama memiliki hobi olahraga ini memutuskan menikah pada tahun 2013 setelah 4 tahun berpacaran. Pernikahan Christine dan Babah semakin lengkap setelah keduanya dikaruniai 3 orang anak yang bernama Kaira Maritsa Ahsen, King Arsaka Ahsen, dan Aisyah Nayara Ahsen. Semoga Mbak Christine dan Babah lenggang selalu ya. Amin. Agnes Amelia Mulyadi Agnes Amelia Mulyadi merupakan istri dari Marcus Fernaldi Gideon. Keduanya resmi menjadi suami istri setelah mengucap janji suci pada 14 April 2018. Istri dari pebulu tangkis nomor 1 dunia ini berprofesi sebagai seorang dokter. Kendati disibukan dengan tugasnya sebagai seorang dokter, Agnes tetap meluangkan waktunya untuk menonton sang suami saat sedang bertanding. Kehadiran istri itu kadang jadi mood booster tersendiri lho untuk para atlet, tak terkecuali Marcus. Kini kebahagiaan dokter Agnes dan Marcus, si Minions semakin lengkap karena telah dikaruniai 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Kalian fans Minions, jangan patah hati dulu ya. Kan masih ada si Minions tengil alias Kevin. Dia masih jomblo lho. Jadi jangan cemburu sama dokter Agnes. Mitzi Abigail Nama Mitzi Abigail akhir-akhir ini menyita perhatian netizen lantaran kiprasan kekasih Antoni Sinisuka Ginting, yang berhasil menyabet medali perunggu tunggal putra bulu tangkis di Olimpiada Tokyo 2020. Memiliki paras yang cantik, wajar jika atlet yang kini dijuluki pikating jatuh hati dengan Mitzi. Sama seperti sang kekasih, Mitzi juga seorang atlet bulu tangkis. Namun Mitzi memilih gantung raket setelah dewasa dan fokus ke pendidikan formal. Seumuran dan sama-sama memiliki latar belakang bulu tangkis, Mitzi dan Ginting memang pasangan serasi ya. Jadi on the way palaminannya kapan nih? Atau nunggu Ginting rai medali emas Olimpiade dulu? Hmm, gak apa-apa deh. Kalau gitu, langgang terus ya. Sania Junyanata Kalian pecinta JKT48 pasti sudah tahu dengan wanita cantik yang satu ini. Yep, bener banget. Dia adalah Sania Junyanata, yang akrab di Sapa Sanju. Sosok Sanju berhasil membuat para wanita patah hati. Dan itu lantaran hubungannya dengan atlet tunggal putra kita, Jonathan Christie alias Jojo. Perteman-perteman mereka di gereja rupanya menjadi awal kedekatan keduanya. Awalnya malu-malu, Sanju dan Jojo akhirnya go public mengenai status mereka yang kini resmi berpasaran. Kini keduanya kerap membagikan momen-momen kebersamaannya seperti saat shopping dan kekondangan. Dinilai sebagai pasangan yang serasi, netizen pun mengharapkan Sanju dan Jojo berjodoh. Kalau gitu, Mimin juga ikut doain deh. Semoga kalian berjodoh ya. Amin. Mika Angelo Nah, kalau cowok yang satu ini, cewek-cewek pasti udah pada tahu kan? Yep, dialah Mika Angelo. Pentolan grup band The Overtunes sekaligus pacar dari tunggal putri andalan Indonesia saat ini. Gregoria Mariska Tunjung alias Georgie. Meski keduanya jarang terlihat bersama, tetapi Mika dan Georgie memiliki kisah asmara yang romantis. Hal itu bisa dilihat dalam akun media sosial mereka masing-masing yang saling mendukung karir satu sama lain. Kondisi itulah yang membuat keduanya terlihat sangat romantis dan sering membuat para penggemar menjadi terkesimbang. Gaya pacaran mereka ala generasi Z banget kan? No jaim-jaim klub. Relationship goals banget kan?